Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semangat luar biasa Oke, Alhamdulillah semangat luar biasa Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu Yang mungkin, coba berdoa-doanya ya I take my hand Let's pray together Alhamdulillah minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyakan amur wa iyakan astahim Iyakin asyirat al-mustafib Alhamdulillahirrahmanirrahim Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baca Sebelumnya, teacher absent dulu ya Alvin? Iyil Andre? Iyil Devita? Iyil Erwin Belajaran kita kali ini yaitu Tentang slogan atau poster Masih ingat Yang kali ini kita bahas apa itu slogan Yang bisa akan caranya Apa itu slogan? Ada yang tahu? Slogan adalah suatu kalimat yang membuat kami, simpan, dan kisip Oke Slogan yang dalam kalimat yang ingin dipahami, simpan, dan berisi yang akan benar? Berapa tangan? Terus unsur-unsurnya? Salah-salah atau unsurnya? Ya Slogan yang berisi Slogan yang berisi Kejubah dan kegiatan yang diperlukan Keindahan dan kegiatan yang diperlukan Di antara yang diperlukan Kejubah dan kegiatan yang diperlukan Atau kegiatan yang diperlukan Dia menarik Ya Dia menarik Indah Sesuai dengan visinya Sesuai dengan visi dan kata-katanya Dan tidak berisi Tepuk tangan yang buat Pak Iman Sekarang kalau poster Ada yang ingat Apa itu poster? Zahin Oke silahkan Poster adalah Lakan yang dipasang ke tempat Grupa, pengumuman Atau iklan Iklan Atau pengumuman Atau iklan Poster yang kita bahas kali ini adalah Mengenai slogan dan poster yang ini Untuk pengertiannya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya Kita ulas sekali lagi Apa itu slogan? Kalau dilihat Slogan adalah kalimat yang pendek Atau mencolok Dan mudah diingat untuk memberitahukan sesuatu Atau menjelaskan tujuan suatu golongan organisasi Ideologi partai politik Dan sebagainya Cara membuat slogan Satu Tentukan pesan utama yang ingin disampaikan Misalkan Misalkan kalian Ingin membuat slogan tentang Larangan merokok Ya itu termasuk pesan utama Berarti pesan utamanya nanti Jangan merokok Atau Merokok berbahaya Kalian tentukan dulu Usahakan agar slogan tersebut Terdiri dari beberapa kata saja Karena slogan adalah kata pendek Jangan terlalu panjang Yang mudah diingat Uji slogan kepada teman Keluarga Kalau disini bisa uji slogan Tanya kepada gurunya Teacher Misalkan ini slogannya gini gimana Ujikan kepada Sekitar kamu Perbaiki slogan Berdasarkan masukan yang Kamu Nanti misalkan kalian membuat slogan Bisa tanya ke teacher Bisa tanya ke temannya Sampai disini Ada yang ditanyakan Ada yang tidak jelas Ya Walid Dimana biasanya Kita menjumpai slogan Biasanya Dimana biasanya kita menjumpai Slogan Ada yang bisa menjawab Dimana Oke Satu poin Biasanya di rumah sakit Di stasiun Betul sekali Ada lagi Dimana lagi Di terminal Ini mas buat kamu Poin buat kamu Terminal Betul sekali Dimana Di supermarket Biasanya kalau di rumah sakit Slogannya biasanya berisi apa Jagalah kesehatanmu Oke ya Pilih keukurannya Terus kemudian Rencanakan tata letak poster Misalkan Ini kalian ketanya segini Mau dibentuk ini Terus gambarnya disebelah mana Tulisannya disebelah mana Tentukan judulnya dimana Slogannya dimana Yang ketujuh Yang ketujuh Pilih warna Buat Sudah siap Kita mau Membuat poster Kalau tidak ada yang ditanyakan Siap Bermulai Bentuk kelompok kita Bentuk kelompok Kelompok kalian Bisa tiga Bisa empat Soalnya kalau tiga semua kurang Ya Jadi bisa tiga Bisa empat Mau membuat kelompok Di bentuk teacher Atau membentuk sendiri Sendiri Oke Teacher kasih waktu Lima menit Untuk membentuk kelompok Dan menata meja Kalau sudah terbentuk kelompok Silahkan ketua kelompoknya Maju mengambil kertasnya Di teacher Oke Silahkan Yuk Dimulai bentuk kelompoknya Sebelum kita mulai Coba kalian perhatikan Di sini Contoh gambar poster Ini adalah Bahaya narkoba Menurut kalian ini apa Kata-kata Tidak siap Mulai membuat Siap Boleh juga Nanti kalian bisa Membuat bahaya Merokok Boleh Apa saja Miras Minuman keras Juga boleh Terserah Oke Silahkan mulai Bekerja Yang bagus Dikasih warna yang menarik Merokok Oke silahkan Sudah ditentukan Temanya Membuat apa Apa Berhenti merokok Boleh Sambil memijamkan ya Kita kan Sambil membagi Kalau temanya Budok Itu warna Boleh Yang penting Sambil membuat Sambil membuat Sambil membuat Sambil membuat Terima kasih. 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 Siang, pagi, pagi, malam, lagi, malam, lagi, malam, konsentrasi, malam, pagi, malam, siang, 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 pagi, malam. Oke, siapa temu tangan buat kita semua? Siapa yang mau bersedia presentasi di awal? Siapa yang bersedia presentasi di awal? Ayo angkat tangan di awal? Ayo angkat tangannya yang siapa yang di awal? Yang berani pertama? Siapa? Ayo siapa yang presentasi awal? Yang berani? Tanpa ditunjuk? Wira. Wira, oke Wira, temu tangan buat kelompoknya Wira. Semuanya silahkan diperhatikan temannya presentasi ya. Sini, tengah-tengah sini. Sini, sini. Iya, mikrofonnya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wira dan rekan-rekan saya yaitu adalah Mahes, ini Juna dan yang terakhir Albin. Di sini kami akan mempresentasikan poster kami yang berjudul Stop Smoking. Stop Smoking adalah? Unsur pertama yaitu gambar rokok, slogan, dan isi. Isi dari poster kami yaitu merokok dapat membahayakan kesehatan bagi tubuh kita dan menyebabkan kanker paru-paru, mulut, dan tenggoroan. Juga dapat menyebabkan sesak nafas dan batuk tidak normal. Merokok dapat menyebabkan kematian yang disebabkan kerusakan organ bagian dalam. Asap rokok juga berbahaya jika terhirup ibu hamil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Bintang Walid dan saya bersama teman saya Iniran dan Andre. Saya akan mempresentasikan kelompok kami tentang narkoba. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang narkoba. yaitu unsur pertama adalah gambar gambar keterangan dan slogan. Keterangannya adalah Narkotika merupakan zat adiktif berbahaya bagi tubuh yang dapat menyebabkan ketergantungan. Stop narkoba, say no to drug. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang poster kami. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Karina Asyairin. Saya Tiara Asywarama. Dan saya Sintita Zada. Poster kami yaitu berjudul tentang Ayo Berhenti Merokok. Dampak negatif dari merokok adalah yang pertama, mengandung nikotin yang dapat menyebabkan ketergantungan. Yang kedua, dapat merusak sistem syaraf pusat. Yang terakhir adalah karbon monoksida mengakibatkan kadar oksigen dalam darah berkurang. Unsur-unsur dari poster yang kelompok kami buat yaitu terdiri dari yang pertama, slogan. Yang kedua, berisi gambar berserta keterangan. Ayo Berhenti Merokok, sebelum merokok itu sendiri yang membunuhmu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Himatul Karoma. Di sini saya ditemani oleh teman saya yang bernama Laisy Van Rodia dan Devita Adelia. Di sini kami membuat poster berjudul Stop Mengkonsumsi Obat-obat Terlarang. Terdapat dampak-dampaknya. Dampak yang pertama adalah dampak fiksi. Fisik. Dampak fisik ini adalah gangguan pada hati, gagal ginjal, gangguan paru-paru, dan pernapasan, serta gangguan jiwa. Dampak sosialnya adalah mengganggu ketertibaan umum, merasa dikucilkan, menarik diri dari lingkungan, cenderung menghindari kontak dan komunikasi dengan orang lain, tidak peduli dengan nilai dan norma yang ada, dan cenderung melakukan tindak pidana kekerasan. Dan dampak psikologinya adalah emosi tidak terkendali, mudah tersinggung, selalu berbohong, tidak merasa aman, sulit berkonsentrasi, ketakutan luar biasa, curiga yang berlebihan, depresi, dan juga gila. Di dalam poster kami terdapat unsur-unsur, yaitu sediri dari gambar, slogan, dan dampak-dampak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan coba-coba mengungsi narkoba. Sekali kamu mencoba, maka kamu telah mengubah mimpi dan cita-citamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zain, ini teman saya Haikal dan Dafa. Hari ini kita akan mempresentasikan poster yang telah kami buat. Pertama ada unsur yang pertama, yaitu ada gambar rokok yang disilang. Yang artinya kita tidak boleh merokok. Yang kedua ada slogan. Slogan yang pertama adalah stop merokok. Dan slogan yang kedua adalah merokok membunuhmu. Di sini terdapat kata keterangan bahwa kita tidak boleh merokok atau bahaya merokok. Dapat membahayakan kesehatan tubuh kita. Dapat mengakibatkan kanker, tenggorokan, dan mulut. Dan mengakibatkan sesak nafas, dan tenggorokan setelah sakit. Sekian presentasi dari kelompok kita. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimas dan teman saya yang bernama Erin dan Indri. Hari ini saya akan mempertansikan larangan merokok. Janganlah Anda mencoba-coba untuk mengonsumsi rokok karena bisa menyebabkan kanker dan penyakit lainnya. Lebih banyak disimpan untuk kebutuhan masa depan. Akibat merokok adalah dapat merusak gigi dan mulut terasa kering. Dapat menimbulkan iritasi dan kanker pada mulut. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. 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 Puatan kawan kawan. Terima kasih. Apakahальные sajikan PPT ini semakin mempermudah atau semakin mempersulit kira-kira... Mempermudah saja. Terima kasih. Harian ini senang kan ya? Ya iya.. Oke, sebelum kita tutup mari kita berdoa, ya. Berdoa terus mari, setelah itu kita bereskan mejanya. Oke, kita tutup hari ini dengan doa. Oke silahkan Mas Juna, silahkan dipimpin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih